testing karburator skywave ke 1647 buat hakim di gunungannya surabaya lah ini dekat sekali nih dia borong juga nanti saya berikan bonus borongnya filter bensin dan filter bensin terbaik ini saya indonesia karena coba dilihat nanti ada nomor patentnya filter bensin mana yang pakai nomor patent kecuali punya saya ini dan busi tipe panas ini yang terbaik ya paling ngawet rivalnya sudah pernah saya kulak ya saya sudah pengalaman puluhan tahun ya 14 tahun di pinggir jalan jadi busi yang setara maupun yang lebih mahal diatasnya ini kawetannya masih kalah ya kecuali NGK juga yang iridium atau yang platinum platinum itu awet sekali terus busi yang iridium merga karu-karuan itu percuma iridium tapi kalau gak awet dan kita juga rentan di bohongi ya iridium itu pasti masih mahal sampai mendekati 100 bahkan 100 ribu lebih ada yang merga karu-karuan entah apa saya gak sebut merk ya pokoknya ngaku-ngaku iridium ya kita sebagai konsumen gak bisa tahu itu ologamnya bener-bener iridium atau besi yang lainnya platina platina platinum dibilang iridium oke daripada risiko murah awet tahan lama ya ini C6 HSA asli ya asal yang asli NGK yang asli bukan yang palsu percuma kalau palsu ya sama aja bohong oke langsung saja ini maaf ya kalau yang disuruh bayang banyak yang merapat ke bengkel saya minta dipasangkan disini saya gak bisa layani karena ya ini kalau saya kerja seperti ini ada banyak pesanan saya langsung diduduk disini beresin sampai kelar baru istirahat nah biasanya datangnya di waktu yang salah saya istirahat dia datang atau saya pergi mau mau kirim barang ke pabrik dan lain sebagainya yang penting ya yang urgent eh orangnya datang disini saya gak enak mau nolak mau digarap pun juga dipasangin karburator gak cuma karburatornya ternyata merambat yang lainnya juga ikut diperbaiki jadi gak enak kalau saya pasang karburator terus biarin orangnya pergi itu enggak ternyata ada yang kurang entah dulu pengalaman ya ada pernah itu kabelnya putus disini jadi setir dibelokin sedikit mati nah itu berulang kali sampai nyamperi ke tempat saya itu ada berapa kali ya sama istrinya ada 3-4 kali karena ya ini saya bilang PRnya disini kan apa kabelnya ada yang putus jadi dia pasang variasi volmeter dan lampu variasi kalau gak standar itu pasti putus gak akan lama dia kalau standar ting-ting ya jamin 20 tahun gak masalah pasti gak gak ada putus-putus disini jarang kalau sampai putus pasti dirubah formasinya formasi kabelnya ini dirubah pokoknya gak standar kalau standar jamin 20 tahun mungkin baru ada gejala-gejala putus nah itu jadi merambat ya nyalain karburator nanti ujung-ujungnya karburatornya gak enak dia ke bengkel lain dan lain sebagainya katanya karburatornya kurang bagus ini karburator baru dari saya diganti PE dagangannya bengkel itu mungkin bengkel itu pengen laku spare partnya terus saya bilang ayo bawa ke sini merapat tak benain tak pasangin lagi karburator saya terus saya videokan nah itu selesai bagus ternyata karburator saya gak apa-apa fine-fine aja kena acaranya bengkel lain ya oke langsung saja ini biar gak panjang lebar top chair ya kalau mesinnya bagus pasti top chair disepanya padat kompresinya padat gasnya cepat naik cepat turun nah gas kecilnya juga tidak berebet gradual naik stasionernya langsam teratur saya matikan jadi mas hakim juga wajib lihat di youtube saya diketik aja 577 titik karburator skywave basic karburator satria fv edisi perdana agan prio sebab disana ada tutorial cara pemasangan adapter kabel gas saya ini dengan benar sekian terima kasih dan selamat menikmati ini gulanya ada dua bungkus jangan disemuakan mas nanti terlalu manis satu setengah saja itu sudah cukup rasanya oke ini alasan yang Surabaya merapat kenapa saya tolak ya ini nanti waktunya tabraan ya saya lagi keluar dia datang pokoknya wrong time apa ya waktunya salah gitu loh waktunya kurang tepat bukan waktunya salah waktunya kurang tepat saya lagi panas ya enggak lepas baju lepas baju ot-ot nah itu tamu datang saya kan bingung cari bajunya masa saya biarkan tamunya lama nunggu di luar nah saya pakai baju dan bergegas atau mau beli karburator satu lah saya kan siapkan meja kerja ya saya juga settingnya enggak mau saya diketahui oleh orang lain bagaimana cara settingnya itu rahasia dapur perusahaan ya jadi cara settingnya saya enggak mau dilihat dulu pernah soalnya di bengkel gersik ya itu ada itu di seri keberapa ya nomor berapa itu itu live dua kali kalau enggak salah live show orangnya datang saya pasang terus langsung saya setel nah jadi untuk menghindari salah waktu biar kompak ringkes rapi sekali duduk sekali garap oh ya sobis sebentar ya sebentar oke saya akhiri ya terima kasih masakin ini ada yang ambil paketan pick up oke sekian selamat menikmati selamat menikmati